Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di belajar Nesia Channel jumpa lagi kita dengan tema template Ramadan CDR Koleraw tahun 2022-1443 ini tampilannya nanti kita akan bagikan untuk CDR dan juga PSD nya stay tune kita langsung pada pembahasannya oke disini teman-teman saya sudah siapkan seperti biasa untuk PSD dan CDR nya mohon maaf sebelumnya jika di video ini ada suara ayam dan suara burung ya karena itulah di rumah admin ayamnya masih berkeliaran dan burungnya juga ada dekat rumah ya atau ada di luar oke disini saya sudah siapkan untuk versi PSD nya teman-teman ada 3 file total keseluruhan sekitar 20 sekian mega ya untuk lisensi nanti bisa dibaca aja dan di bawah juga saya siapkan teman-teman untuk link nya ya ada beberapa link yang bisa di download untuk modelnya langsung dari gemar gratis nanti bisa dibaca juga lisensi nanti bisa dibaca juga lisensi disana kalau teman-teman ingin lebih yakin dan ini untuk CDR nya oke nah nanti tampilannya seperti ini yang akan kita bagikan dan teman-teman ini all vector ya semuanya adalah vector kecuali pada bagian pattern nah untuk bagian pattern nya ini admin agak kesulitan untuk membuat di dalam versi CorelDRAW nya jadi terpaksa kita buatkan menjadi versi bitmap nya aja seperti itu untuk yang lain-lain insya Allah kecuali gambar ini dibuatkan bitmap ya untuk bagian tulisan juga hanya disini tulisan yang lorem ipsum aja ya teman-teman kenapa begitu itu karena untuk lorem ipsum yaitu adalah tulisan sebagai contoh saja ini memang masih dalam bentuk pon ya nanti teman-teman masih bisa di edit juga untuk bagian atas ini sudah tidak menjadi pon lagi ya sudah kita edit di convert menjadi kerb ya jadi teman-teman nanti tinggal dibuat aja untuk sisanya insya Allah masih vector seperti yang teman-teman lihat sekarang kita coba bagaimana kalau mau nanti mencetaknya ya kita simpan dulu di bagian yang lain untuk dua desainnya sekarang fokus dulu ke ukuran 1x3 teman-teman disini silahkan di group dulu kalau mau dicetak dilihat nanti apakah si objeknya ini layak cetak atau tidak apakah blur atau tidak ya seperti itu oke di group dulu ukurannya diganti satuannya meter menjadi 3 meter dikali 1 meter seperti itu nah ini tinggal di klik aja satuannya tetap ini ya meter dengan tanda log rasionya tetap di kunci nah kita masukkan angka 3 dan otomatis teman-teman ini akan menjadi ukuran 1x3 kalau bergeser teman-teman seperti ini berarti ada yang tergeser ya yang bagian patternnya nah yang ini berarti tergeser yang tadi ya kalau tergeser tinggal diperkecil aja dulu seperti ini ya disesuaikan nah seperti itu untuk ukurannya teman-teman simpan simpan di bagian nah seperti ini kita group ulang oke apakah masih ada untuk objek yang lain oke sepertinya sudah cukup tinggal kita kontrol G tekan P dan dikasih 3 lagi oke seperti itu kira-kira ya nah ini digeserkan ke bawah sedikit hmm itu dan ada yang hilang itu adalah pattern ya eh pattern maksud saya kontur ya kita group aja nah disini teman-teman konturnya hilang dari tulisan ya ini kita group all setelah itu silahkan dipilih satu-satu dipastikan ini sudah berpisah oke seperti itu diklik aja ya satu-satu kalau di ilustrator ini enaknya bisa menggunakan eh seperti magic wand ya jadi tinggal diklik aja semuanya sudah terseleksi kalau disini saya menggunakannya satu-satu lalu di group ctrl G dan kita gunakan kontur ya kita drag aja teman-teman ke bawah untuk konturnya atau maaf ke atas maksud saya nah seperti itu itu cara memasukkan membuat konturnya ya oke sisanya saya serahkan pada anda untuk menggunakan template ini lanjut kita yang ada di Adobe Photoshop nah ini Adobe Photoshop seperti yang tadi saya sampaikan ada tiga file ya ini adalah file ukuran satu kali dua ini untuk satu kali tiga dan ini untuk satu kali 85 kali 200 untuk X banner teman-teman bisa dilihat aja pada bagian layer disini tinggal di ungroup layer dan bisa dilihat mana yang masih tulisan dengan teks dan masih sudah berbentuk image ya tapi secara keseluruhan ini berbentuk image kecuali yang lorem ipsum 1 dan juga yang template tulisannya ini template kita.com sisanya adalah image ya karena di basisnya adalah raster teman-teman untuk mengubah warna karena barangkali ini bisa di bagian hue saturation nah seperti itu jadi tinggal kita digeser aja ingin lebih terang atau ingin mengubah dengan warna-warna yang lain itu bisa disesuaikan dengan thumbnail maksud saya tool di hue saturation itu sendiri oke itu teman-teman kalau mau mencetak seperti yang tadi ini berarti ya kita coba di bagian template yang lain ini ini yang satu kali tiga ya ini dalam posisi group teman-teman masuk di image masuk di canvas size kita ganti menjadi karena disini tidak ada meter kita kita ganti cm aja dengan 300 oke checklist relatif seperti itu kita ganti ini 300 cm dengan 100 cm oke tekan OK dulu tunggu beberapa saat hingga kampasnya menjadi besar teman-teman sampai mentok pada layer atau kampas yang tersedia kalau sudah tekan enter tunggu beberapa saat dilihat nanti apakah objek ini menjadi blur atau tidak karena pada saat kita export dimensinya adalah 300 dpi maksud saya resolusinya ada 300 dpi oke teman-teman kita coba perbesar komputernya masih berpikir sepertinya oke sudah ini gambarnya untuk ukuran 1x3 masih tetap tidak blur ya masih tetap bagus dan untuk ukuran seperti ini admin rasa cukup ya jadi silahkan teman-teman boleh digunakan ini gratis dan dibaca license-nya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat salam belajar Nesia channel bagus saya lalu sudah menonton mudah di sini oke 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 oke